Oke, kita kedatangan tentang training dan kebalungan saya, Pak. Fajar, Bang. Dari Purwakarta. Kita tahu dari Instagram, Bang. Kurang lebih saya kepo di TSR ini dari... Iya, ada 21. Untuk harga sih sebenarnya, Bang. Harga itu perbandingan harga dari merek TSR itu sendiri dengan perbandingan merek-merek lain. Kalau pengalaman sablon, belum. Yang tertarik luar biasa sablon itu, yang pertama, gemperan di area digital itu bisa ngebikin orang-orang punya imajinasi soal gambar, dituangkan langsung di kaos, gitu. Walaupun cuma satu, kalau misalnya PO harus nunggu barengan orang berapa banyak, tapi dengan DTAP ini, satuan pun bisa dibuat, gitu. Untuk mengoperasikan, kita punya tim. Insya Allah kita punya tim. Karena ini kan juga bidang usaha yang kita coba kembangkan dari kooperasi karyawan, gitu, Bang. Nah, setelah udah ikutin proses training, gimana nih? Menurut Abang orang pemula, pemakaian musuh DTAP-KSRJ, tak mungkin dipahami atau tidak? Untuk pemahaman mesin TSRJ itu sendiri, mesin sablon DTAP, cukup simple dan udah dipahami, sampai cara perawatannya, dan cara-cara yang ibaratnya menurut sesuai SOP lah, kita semua paham. Selanggap hasilnya gimana? Puas sama hasilnya atau belum? Kalau dibilang puas, cukup sangat puas, karena dari hasil TSRJ ini, itu tidak terlihat seperti DTAP sebenarnya. Malah seperti sablon manual yang mungkin orang juga, kalau secara awam, kok sampai DTAP dari TSRJ ini bagus banget, gitu. Menurut saya pribadi, gitu. Itu pemahaman saya. Terima kasih untuk kedatangannya, Bang. Ajar ya? Siap. Akan dibawa ke mana, di mana mesinnya? Mesinnya akan dibawa ke Purwakarta. Kita punya workshop juga di sana, kita mau memulai usaha DTAP, di daerah Purwakarta, dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Printer for your business. TSR, mesin sablon auto. Cowa! Nah, ini mesin DTF-nya. A3 TSRJ. Colokannya ada tiga, Bang. Empat termasuk USB. Sebelah sini modul. Ini power printer. Seperti pada umumnya, biasa. Satu lagi buat power mixernya. Langkah awal, ketika mau menghidupkan mesin, siapin dulu aja wadah pembuangan. Pakai botol bekas, nggak masalah. Dibuat sampah tinta aja. Terus di sini ada selang pembuangan nih. Kita keluarin aja, masukin ke wadah pembuangan. Dia lebih tinggi, nggak masalah. Soalnya ada pompanya. Nah, biar lebih jelas, saya tuang tintanya dulu. Satu persatu. Tabungnya muat untuk 200 mili. Langsung kita tuang lagi kuning. Udah pakai shutter, Bang? Jadi kalau masuk, dia nyala sendiri gitu? Nggak, ini timer, Bang. Oh. Sudah kita setting durasinya. Kuning. Durasinya? Nih. Ini kualasinya dia 0, dia mulai lagi gitu? Mulai lagi, betul. Hitam. Putih. Magenta. Terakhir cahen. Terakhir cahen. Daki matahari. Tidak l Tidak. M aqueles malar. selamat menikmati selanjutnya bisa di head cleaning tapi buat printer baru biasanya butuh berkali-kali head cleaning sampai tinta disini jadi kita saranin supaya lebih cepat kita sedot aja sebelum sedot kita buka dulu catritnya setiap catrit punya pengunci di belakangnya seperti ini jadi ini kita tekan pakai tangan sedikit aja colek dia nanti bakal akan angkat kayak gitu pakai obeng dikit lah bang senggol aja ke depan senggol ke depan gak usah dicongkel begitu didorong ke arah sini aja iya coba ini bang biar biar belum piling nih belum piling ya nah gitu nah ini kita sedot posisinya sedot biasa saya saranin seperti ini walaupun keliatan ada plastiknya gak usah dibuka langsung tusuk aja terus tahan suntiknya pakai tangan kiri kita sedot satu persatu sampai catritnya terisi tinta gak penuh-penuh banget juga gak masalah nanti setelah ini kita head cleaning yang menurutnya mempercepat lah dapet head cleaning betul pasarin pasarin Jadi luar proses kedepannya nggak usah harus Tetap ntar ada prosesnya dot Jadi sisa tinta yang ada disuntikan bisa ditaruh lagi ke sini Kalau buat kedepannya prosesnya dot itu buat Takutnya ada pengendapan tinta yang disini nih Jadi kita saranin sedot dulu aja Baru sisa tintanya ditarik lagi Ditaruh lagi ke mixernya Untuk putih 2 channel Jadi biasa perbandingannya 2 banding 1 atau 2 banding 3 lah Soal satu buat dasaran putih Satu buat pencampuran warna Magenta Kalau kerusakan pada catrip biasanya terletak disini kan ada kayak pepernya bang Pegas ya Kalau pemakaian lama biasanya dia kurang udah kebanyakan tinta jadi nggak main aja dia Biasanya kalau udah rusak netes dia Kayak gitu Ini bisa dibeli satuan juga Sepatnya Kalau di tempat CPS-Betul juga ada kayak gitu ya? Ada Misalnya universal lah Dengan seri yang sama sih bang Biasanya bilang aja L1800 Nah ini warna cayan Jadi gitu aja Kalau ini kita sedot supaya lebih cepat Tapi nantinya bakal ada prosesnya sedot juga bang Buat ngambil pengendapan-pengendapan tinta yang ada di catrip Itu biasanya kalau pengendapan itu berapa lama nggak dipakai? Kalau kita sih rekomendasiin Setiap mau mulai sedot-sedot dikit aja sih Sedikit aja Biar lebih aman Soalnya diantara semua spare part yang ada disini yang paling mahal print head Jadi yang kita maksimalin buat perawatan disitu Di bagian itulah pokoknya Dimana caranya nggak ada pengendapan yang turun langsung Makanya prosesnya dot kita lakuin sebelum mesin hidup Takutnya kalau kita hidupkan mesin terlebih dahulu Kadang dia head cleaning otomatis tuh Jadi nanti langsung ketarik ke print head bahaya Nah setelah udah disedot Tinggal di head cleaning Kurang lebih sama kayak printer pada umumnya Bisa lewat software atau driver Epson-nya Kalau mau langsung dari mesinnya yang ada logo tinta nih Kita tekan yang lama sampai print head bergerak baru dilepas Cobain lo Tekan aja yang lama Sampai dia bergerak baru kita lepas Ya cukup Satu kali print head ini kurang lebih tiga menit Sampai lampu indikator disini standby dia Oh nggak ngedip ya? Nggak ngedip lagi Dan prosesnya akan terlihat maksimal sampai ada cairan tinta yang turun disini nih Jadi kalau udah standby tapi belum turun kita perintahin lagi Buat awal ini dua atau tiga kali lah tetap Kalau nggak kita bantu sedot kayak tadi bakal lebih lama Nah bang Ini kan dua gambar yang terpisah nih Nggak satu layar jadi gambar ke dua Cekainya udah jalan Print aja langsung Dan kita mulai Ini Ini selamat menikmati 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 ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati